saya set 10 detik oke sekarang PLN ya sedang berproses ya dan lampu indikator PLN menyala perhatikan di voltase LVD ini ya sekarang 12,6 dan sudah kita setting di 13,8 LVD akan bekerja menyalakan inverter di batas atas yaitu 13,8 oke kita lanjut menyalakan charger ya sobat-sobat perhatikan voltase di LVD ya ini sudah mulai mencarging ya 12,7 12,8 dan 13,2 oke 13,8 akan menghidupkan timer ya perhatikan voltase di LVD dia naik terus sampai 13 ya sudah tercapai 13,8 dan langsung timer hidup lampu hijau berkedip dan akan menyalakan selama 10 detik dia akan menyala oke langsung menyala dan indikator lampu pilot lampu menyala berarti sekarang sudah berpindah ke inverter jumpa lagi di channel hari PLTS ya sobat-sobat semua salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu membuat automatic transfer suite ATS yang memakai LVD yaitu LVD nya ada disini ya sobat-sobat dan memakai 2 relay yang mana 1 relay DC 12V dan relay yang kedua relay AC 220V dan kita tambah memakai timer yaitu timer Omron H3CR A8 jadi kita bisa setting waktu delay nya begitu inverter on dan memakai 2 buah pilot lamp ya pilot lamp 1 untuk PLN dan pilot lamp kedua untuk inverter sebagai kontrol yaitu untuk jika inverter on pilot lamp akan hidup dan memakai beban disini sobat-sobat jadi beban sebagai lampu oke simak terus sobat-sobat kita akan lanjut cara merakit ATS dengan LVD dan timer H3CR ya sobat jadi saya memakai inverter kecilnya supaya mudah pengambilan video dan memakai aki di motor supaya mudah juga karena aki motor kecil jadi mudah sobat-sobat jadi relay yang dipakai ya relay pertama yaitu seperti ini ya relay MK2P 12V DC dan relay kedua relay kedua yaitu relay MKS2P ya MKS2P relay AC 220V ya jadi seperti ini koilnya tampak atas juga seperti ini ya dan timer yang kita pakai ya seperti ini ya timernya ya yaitu timer Omron H3CR ya jadi untuk setting delaynya ada di depan sini oke lanjut terus kita cara merakit ATS dengan LVD dan timer ya jadi wiringnya seperti di depan ini ya sobat ya dia punya LVD baterai atau aki dan relay 1 DC 12V dan relay 2 AC 220V dan timer oke kita mulai dari LVD cara penyambungan LVD input masuk ke baterai 12V dan output Voutput masuk ke nomor 2 dan nomor 7 yaitu kabel hitam masuk nomor 7 dan kabel merah masuk nomor 2 ya jadi seperti di depan ini ya ini input dari LVD masuk ke baterai jadi saya buat kabel untuk ke baterai yang ini ya kabel yang ini untuk ke baterai ya atau ke aki dan output Voutputnya masuk ke relay nomor 2 nomor 2 dan nomor 7 oke lanjut terus cara rakitnya ya perhatikan di wiringnya jadi nomor 2 dan 7 sudah selesai tinggal nomor 8 input PLN nomor 8 dan input PLN ke nomor 7 dan 6 ke relay 220 ya jadi dari NCB ya ini input PLN masuk ke NCB dan keluar masuk ke nomor 8 dan satu lagi input PLN warna biru masuk ke nomor 6 di bypass ke nomor 7 sobat-sobat oke input PLN sudah selesai ya sekarang masuk nomor 1 yaitu masuk ke on off dari pada inverter nomor 1 masuk on off inverter atau ke switch inverter dan nomor 3 ya jadi ini ya kabelnya ya input ke inverter ke saklar inverter yaitu nomor 1 dan nomor 3 nah ini masuk ke saklar dari pada inverter kita lanjut kita lanjut terus jadi saklar sudah terpasang ya dan sekarang tinggal nomor 5 yaitu masuk ke lampu atau pilot lamp untuk kontrol PLN dan masuk ke nomor 3 dan nomor 2 atau masuk ke nomor 2 dan 3 sebagai relay 220 volt ya ya sahabat-sahabat jadi nomor 5 ya di relay 1 masuk ke nomor 2 dan di bepas ke nomor 3 ke relay 2 yaitu AC 220 volt dan sudah terpasang ya oke kita lanjut ke relay nomor 2 ya AC 220 dan relay nomor 1 DC sudah terpasang semua kita lanjut ke relay 220 yaitu nomor 1 dan nomor 8 sebagai output ke beban yaitu nomor 1 dan nomor 8 merah nomor 8 hitam nomor 1 ya jadi nomor 1 di sini ya hitam dan nomor 8 di sini ya relay nomor 2 220 volt yaitu menjadi output untuk beban dan saya pakai outputnya lampu oke lanjut terus ya jadi nomor 1 dan nomor 8 sudah selesai ya kita lanjut ke nomor 4 dan 5 yaitu nomor 4 masuk ke lampu pilot lamp dan masuk ke pin nomor 6 untuk ke timer A3 CR-A8 dan nomor 5 masuk ke input inverter yaitu dari output inverter masuk ke nomor 5 dan disambung ke nomor 2 dari pin nomor 2 soket dari timer H3 CR-A8 ya sobat jadi langsung ya dari nomor 4 dan 5 ya 4 dan 5 relay nomor 2 AC-220 ya masuk ke soket nomor 6 ya ini soket nomor 6 yaitu dari timer omron dan nomor 5 soket nomor 5 pin nomor 5 masuk ke inverter output ya oke jadi sudah terpasang dan untuk lampu ya pilot lamp inverter masuk ke pin nomor 4 dan satu lagi masuk ke pin nomor 5 jadi begitu inverter on lampu akan on ya jadi penyambungan yang terakhir ya output dari inverter 220 masuk ke NCB dan warna hitam ini masuk ke nomor 7 dan nomor 8 jadi ada nomor 7 nomor 8 dari timer H3 CR A8 oke simak terus sobat-sobat kita lanjut rakit ya jadi langsung kita praktekkan ya yaitu output dari inverter nomor 8 yang warna hitam yang warna hitam masuk ke NCB dan kabel hitam dari NCB keluar lagi masuk ke nomor 8 yang di jumper dari 7 dan 8 juga jadi output dari inverter input inverter masuk ke NCB dan output dari NCB masuk ke nomor 7 dan nomor 8 yang kita jumper dan outputnya sebagai normally close-nya nomor 6 oke sobat-sobat jadi cara pasang sudah selesai ya kabel semua sudah terpasang yaitu disini ya suite-nya ya suite dari inverter kita keluarkan kabelnya dan masuk ke nomor 1 dan nomor 3 dan kabel aki dari LVD ya sudah kita pasang yaitu ini ya sudah ada javitnya nah ini dia disini kabelnya untuk aki masuk ke input LVD oke sobat-sobat semua langsung kita tes apakah ATS dengan LVD dan ditambah timer H3CR ini berjalan dengan bagus simak terus sobat-sobat kita langsung testing jadi perlu diperhatikan sobat-sobat ya memakai relay dua macam ya ada yang 220 dan ada yang DC 12V jadi jangan sampai tertukar yang DC dengan yang AC 220 masuk ke dalam soket relay-nya ya sobat jadi ini relay yang DC 12V ya jangan tertukar masang ke soket relay-nya jadi relay 1 ini yang DC 12V langsung kita pasang ya jadi di soket relay pertama dan ini relay yang 220V di soket relay kedua dan satu lagi timer ya timer di soket relay terakhir nomor 3 ya jadi seperti ini ya cara pasang relay-nya yaitu relay 12V DC relay AC 220V dan timer di terakhir soket terakhir oke lanjut kita untuk mengetes ATS LPD plus dengan timer ya input dari kabel LPD ya plus minus jangan terbalik kemasangan yaitu masuk ke aki minus dan masuk ke plus aki ya langsung LPD-nya sudah terbaca ya voltase dari apa sobat langsung kita tes ya jadi sekarang ATS ini bekerja dari PLN ya lampu PLN 228V terbaca dan lampu beban sudah menyala dan LPD di 12,6V dan sudah kita setting ya LPD-nya 12,2V dia akan off batas bawah dan batas atasnya 1,6V tambah 12,2V jadi 13,8V dia akan on LPD-nya oke kita langsung tes sobat-sobat dan charger aki kita hidupkan supaya tegangan akinya akan naik dan mencapai 13,8V yang nantinya akan berpindah go beban daripada aki dan inverter akan hidup 3,2,1 ya jadi charger sudah mulai hidup ya ya sobat-sobat sudah mulai mencharging ya perhatikan sekarang 12,5V dia punya LPD indikator dan sudah mencapai 13V 13,8V dia akan hidup dan akan delay dengan timer timer mendelay sekitar 5 detik sobat-sobat ya sudah mati ya yang di ini dan sudah on dia punya power hitungan 5 detik dia akan langsung hidup jadi cara kerja seperti ini oke kita lanjut testing sekarang sudah tercapai dengan inverter dari beban aki ya dan sudah menyala yaitu indikator inverter sudah menyala oke sekarang bagaimana berpindah ke PLN jika 12,2 baterainya sudah di batas bawah simak terus sobat-sobat charger kita on-kan ya kita off-kan ya ya perhatikan sobat-sobat yaitu di sini akan berpindah ya sudah berpindah ya jadi ketika mencapai 12,2 volt arus terputus dan relay berhenti langsung PLN menyala jadi sudah terpasang PLN oke sobat-sobat semua langsung kita testing dan perhatikan di low volt disconnect atau lvd voltasenya mencapai 12,7 ya yang hari ini api terbaca 12,7 dan kita setting di 13,8 akan menghidupkan yaitu timer H3CR A8 kita langsung tes dan perhatikan voltasenya sobat-sobat semua dan perpindahan lampu PLN akan berpindah ke lampu indikator pilot lamp dari inverter ya sobat ya sobat perhatikan ya voltasenya naik terus ya sekarang 12,5 12,7 12,8 nanti di 13,8 akan menghidupkan timer H3CR dengan waktu tunda 10 detik dan lampu indikator akan menyala simak terus sobat-sobat ya sudah berpindah ke timer sekarang ya timer H3CR sebentar lagi lampu indikator inverter inverter akan menyala dan sudah berpindah ke inverter ya sobat-sobat sudah menyala ya lampu indikator daripada inverter dan sekarang lagi proses inverter yang sedang bekerja oke langsung kita tes lagi di batas bawah yaitu 12,2 akan berpindah ke PLN yang akan bekerja secara otomatis sobat-sobat perhatikan di indikator voltase LPD ya kita langsung tes sekarang 12,8 12,7 volt dia akan turun mencapai 12,2 PLN akan hidup simak terus sobat-sobat ya sekarang 12,5 ya 12,4 ya langsung dia berpindah ke PLN jadi demikian ya cara kerja otomatis transfer suite atau ATS dengan memakai 2 relay dan 1 1 yaitu timer timer H3CR Omron oke sekian sobat-sobat semua review atau berbaginya semoga bermanfaat cara pembuatan atau tutorial membuat ATS ini salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax